Halo semuanya kali ini saya mau review kompor gas piknik ya jadi kompor portable tapi enggak portable banget sih kompor ini apa namanya lumayan besar jadi buat kalian yang ingin camping camp atau piknik bersama keluarga kompor ini sangat cocok tapi kalau buat kalian yang apa namanya yang untuk camping dengan perjalanan apa jalan kaki yang jauh atau gimana kalian jadinya pakai kompor yang gini ya tapi kali ini saya mau sedikit review tentang kompor Rina yang tipe RI 150 CC oke Ayo kita cek isinya apa aja Ayo mari kita buka isinya apa aja yang pertama yang pasti kita dapat dapat boknya kotanya supaya kompornya ini lebih awet ya kemudian untuk kompor ini beratnya sekitar 1,6 kilo yang pertama disini kita menemukan kartu garansi kemudian didalamnya sini ada buku petunjuk ya kalian nanti bisa baca-baca sendiri ini garansinya satu tahunan ya dari ini dari Rinai Indonesia kemudian saya kita buka disini kita akan menemukan tutup yang terbalik jadi kalian nggak usah bingung yang pertama kita balik ya seperti ini ya benar oke kemudian setelah itu ini bagian untuk tabung saya pindahin dulu oke di sini kita akan menemukan tempat untuk masang tabung sekarang kita coba pasangin dulu tabungnya cara memasangnya kita tekan yang ini ya kemudian jangan lupa dipasin setelah pas di ini di bagian kunciannya kita coba tutup kemudian kita kunci oke setelah itu kita bisa nyalain kompornya udah nyala ya oke jadi spesifikasinya kompor ini hanya bisa dipakai untuk menggunakan botol apa namanya botol yang portable kayak gini ya jadi nggak bisa menggunakan gas LPG soalnya ada juga kompor yang seperti ini portable seperti ini dia bisa pakai gas LPG kalau ini nggak bisa kemudian berat totalnya ini tanpa gas botolnya itu sekitar 1,6 kilo ini kalau lihat dari bahannya lumayan kokoh karena emang Rina sendiri kan terkenal dengan produk kompornya ya terus enanya ini juga ada garansi satu tahun kalau untuk warnanya saya kurang kurang ngecek juga sih tapi intinya kompor ini sangat cocok buat kalian yang eh suka masak-masak seperti ini ya jadi untuk camping keluarga atau piknik jadi kalian mungkin nanti bisa menambahkan apa namanya di atasnya seperti ini untuk masak daging sosis dan sebagainya oke cukup sekian dulu review singkatnya kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton selamat menikmati